Sakit hati digugat cerai seorang pria mengamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya kakak Ipar tewas sementara istri dan mertuanya terluka dan sempat kritis di rumah sakit. Tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara Gang Gembira dalam jalan Profesor Dr. Hamka Pontianak, Kalimantan Barat. Tersangka yang datang dari sambas ini sempat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak Ipar, istri, dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya ke tetangga. Si pelaku ini ada niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya. Jadi setelah selesai, rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pula di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka yang kesal lantaran digugat cerai istrinya. Emosi memuncak karena keluarga pun mendukung langkah istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak Ipar tewas, sementara istri dan ibu mertuanya terluka parah dan sempat kritis di rumah sakit. Namun kini, kondisi mereka mulai membaik. Sementara tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianakota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uniardy, Ainews melaporkan.